Eternal Secret King Season 133. Bab 1321, kabur. Saat perisai penyuruh terbentuk, Suzimo membawa roh malam dan melompat ke pusaran kekuatan Dharma. Hampir pada saat yang sama, serangan para ahli dari enam ras primordial dan palem esensi kekacauan besar di van mendarat di perisai penyuruh. Ledakan. Ledakan memekatkan telinga yang mengguncang langit dan bumi terdengar. Cahaya yang menyilaukan meledak dari titik tumbukan, membentuk penghalang setengah lingkaran yang menyebar dengan cepat ke segala arah. Lumpur di tanah bergolak dan debu mengepul. Bang, ledakan, ledakan. Kretakan muncul di pegunungan di sekitar lembah surga dan bumi saat mereka runtuh satu demi satu. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling dan gunung-gunung runtuh. Bahkan para pembudidaya yang telah mundur jauh untuk menyaksikan pertempuran merasa telinga mereka menjadi tuli dan tidak bisa mendengar apa-apa. Kekuatan tabrakan itu terlalu kuat. Beberapa sosok perkasa tubuh bersama menjadi pucat. Terlepas dari kekuatan di pusat tabrakan, bahkan gempa susulan yang menyebar dapat membunuh mereka jika mereka tidak menghindar tepat waktu. Kekuatan leluhur setengah bela diri benar-benar menghancurkan. Dao Lord Desolate Marsial pasti akan mati melawan kekuatan mengerikan seperti itu. Saat para pembudidaya berdiskusi, mereka berjuang untuk membuka mata dan melihat ke tengah medan perang. Dalam debu yang mengepul, sosok buram bisa terlihat samar-samar. Rambut merahnya seperti api dan meskipun kakinya terkubur dalam lumpur, tulang punggungnya masih tegak dan menolak untuk ditekuk. Dia belum mati. Para ahli dari enam ras primordial memandang semuanya dengan tidak percaya. Cangkang kura-kura itu benar-benar mampu bertahan melawan serangan yang begitu mengerikan. Bahkan leluhur setengah bela diri dari ras manusia akan dihancurkan menjadi lumpur jika dia ada di sini. Su Zemo merasa lega. Untungnya, hal pertama yang dia bangunkan adalah kekuatan surgawi bawaan defensif murni dari Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness. Divine Power dari Mystic Classic dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness ini mungkin adalah satu-satunya yang bisa bertahan dari serangan ini juga. Kalau tidak, tidak ada teknik, senjata Dharma, kekuatan suci, atau kartu truf yang bisa bertahan melawan serangan yang menargetkan dua tubuh aslinya. Meskipun tripod kotak perunggu tidak bisa dihancurkan, kekuatan yang tersisa akan cukup untuk menghancurkan tubuh sejati naga jika bersembunyi di dalamnya. Tentu saja, meskipun perisai penyuruh bertahan melawan sebagian besar kekuatan, ini adalah serangan bertenaga penuh dari lebih dari 100 ahli ras primordial dan leluhur setengah bela diri. Tubuh sejati naga juga tidak terasa enak. Tangan tubuh sejati naga memegang perisai penyuruh. Sebagian besar sisik naga di tubuhnya telah jatuh dan darah segar merembes keluar. Dengan itu, tendon dan tulangnya terasa seperti akan terbelah dan dia tidak bisa lagi merasakan lengannya. Daging di dadanya buram dan ki darahnya sangat lemah, dia tidak punya banyak kekuatan lagi. Serangkaian retakan muncul di spirit turtle shield. Itu bukan pola cangkang kura-kura, itu benar-benar hancur. Dia tidak mati. Divan menyerang sekali lagi. Tubuh sejati naga menggunakan kekuatan terakhirnya untuk menarik kakinya keluar dari lumpur. Dia melompat ke pusaran kekuatan Dharma di belakangnya dan menghilang. Divan berubah menjadi telapak tangan raksasa dan langsung mencapai pusaran kekuatan Dharma, ingin mengambil kembali tubuh sejati naga. Kembali ketika Suzimo merobek jimat pemindahan utama, Divan mengejarnya ke dalam terowongan spasial dan menghancurkan tubuh fisiknya. Namun, kali ini, ekspresi Divan berubah. Ketika telapak tangannya mencapai pusaran kekuatan Dharma, seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam lautan tanpa dasar dan langit berbintang yang luas dan misterius. Di dalamnya, tubuh sejati naga seperti setitik debu yang tidak bisa dia tangkap sama sekali. Meskipun kulit binatang itu tidak lengkap, itu terukir dengan formasi teleportasi dari era kuno yang jauh lebih maju daripada jimat transfer utama. Jika seorang patriark Mahayana menyerang, dia mungkin bisa menangkap jejak tubuh sejati naga. Namun, kekuatan leluhur setengah bela diri tidak cukup untuk merasakan apapun. Divan menarik kembali telapak tangannya dan matanya berkedip karena marah. Sebagai leluhur setengah bela diri, Dewa Dao karakteristik Dharma sama tidak pentingnya dengan semut di matanya. Namun, dia telah menyerang dua kali. Kali ini, tubuh aslinya bahkan turun secara pribadi namun, semut masih berhasil melarikan diri dari tepat di bawah kelopak matanya. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari. Divan marah dan menyerang tiba-tiba. The Great Chaos Essence Palem turun ke pusaran kekuatan dharmik seperti batu giling raksasa. Kalian bertiga bisa tinggal di arus kekosongan selamanya. Ledakan. Pusaran kekuatan dharmik tidak dapat menahannya dan dihancurkan oleh Great Chaos Essence Palem secara instan, runtuh menjadi kekosongan dan menghilang. Setelah terowongan spasial hancur, itu berarti teleportasi akan gagal dan orang itu akan diasingkan, ditempatkan di arus kekosongan yang gelap dan dingin tanpa cahaya dan mungkin tidak akan pernah bisa kembali ke daratan Tianhuang. Itu tidak semua. Arus liar di kehampaan sangat menakutkan dan bahkan tubuh sosok perkasa tubuh bersama akan tercabik-cabik dengan mudah. Ekspresi Divan Dingin Meskipun dia tidak berhasil membunuh Suzimo secara pribadi, kebencian di hatinya menjadi lega setelah dia mengasingkan mereka bertiga ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Setelah dua tubuh sejati Suzimo dan Night Spirit memasuki terowongan spasial, mereka merasakan kekuatan eksternal yang menakutkan turun dan terowongan spasial hancur seketika. Tubuh sejati naga ditarik oleh kekuatan hisap yang kuat dan sosoknya kehilangan kendali, menghilang di hadapan tubuh sejati teratai hijau secara instan. Tubuh sejati teratai hijau terkejut. Dia buru-buru mengeluarkan tas penyimpanannya dan melemparkannya ke kesadarannya. Segera setelah itu, arus kekosongan yang kuat melonjak dan mulai menyerang tubuh sejati dan roh malam teratai hijau. Ah! Tubuh sejati teratai hijau berteriak dan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya terkoyak. Kekuatan merobek yang ada di mana-mana turun dan bahkan dengan ketangguhan tubuh sejati teratai hijau, sepertinya dia akan dicabik-cabik. Dia tidak bisa mengendalikan tubuh atau lengannya sama sekali dan merasakan pelukannya meringankan. Dia dan Night Spirit sepenuhnya dibubarkan oleh arus kekosongan. Di bawah tatapan tubuh sejati teratai hijau, roh malam menghilang ke dalam kehampaan yang gelap dan dingin tak lama. Di bawah kekuatan merobek yang menakutkan, kesadarannya berangsur-angsur memudar juga. Tiba-tiba, cahaya Buddha surgawi turun dan mendarat di tubuhnya, membentuk penghalang cahaya kemasan di permukaan tubuh sejati teratai hijau. Sebuah pikiran melintas di benak Susimo. Namun, segera setelah itu, dia kehilangan kesadaran dan melayang dalam kehampaan yang gelap dan dingin. Pusing dan mengantuk, Susimo masih tidak sadarkan diri. Lingkungannya berganti-ganti antara dingin dan hangat. Kadang-kadang, rasanya seolah-olah dia berada di jurang tak berujung yang tenggelam tanpa henti. Kadang-kadang, rasanya seolah-olah dia mengambang di lautan yang tak terbatas. Lama kemudian, kesadaran Susimo berangsur-angsur kembali. Meskipun dia tidak membuka matanya, dia secara bertahap bangun. Kenangan yang tak terhitung jumlahnya tentang pertempuran di surga dan lembah bumi muncul di benaknya dan akhirnya berhenti di cahaya Buddha suci yang dia lihat di kehampaan yang gelap. Ada banyak hal yang Susimo tidak punya waktu untuk memikirkannya ketika dia berada di medan perang, bertarung melawan pembudidaya manusia dan ahli dari ras primordial. Namun, pada saat itu, kesadarannya kembali dan dia secara bertahap bangun. Seketika, dia memiliki jawaban atas banyak keraguannya. Selama pertempuran, sebuah pikiran terlintas di benaknya, seolah-olah dia telah mengabaikan sesuatu. Baru sekarang dia menyadari itu bukan sesuatu yang diabaikan, tetapi seseorang. Biksu Daming Di kuil kuno Grand Primordium, Biksu Daming pernah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak lagi membutuhkan kuil kuno Grand Primordium sebagai umpan untuk memperbaiki garis keturunannya. Garis keturunan itu tidak lagi cukup untuk memuaskan makannya. Pada saat itu, Susimo tidak terlalu memikirkannya. Sekarang dia memikirkannya, medan perang seperti lembah surga dan bumi adalah tempat yang sempurna bagi Biksu Daming untuk memurnikan darahnya. Bab 1322 merencanakan melawan para pakar dunia. Meskipun dia sudah melarikan diri dari surga dan lembah bumi, Susimo merasa kedinginan ketika dia mengingat banyak hal. Di antara mereka, penemuan terbesar adalah kemunculan kembali teknik iblis. Sutra iblis penyempurnaan darah adalah teknik iblis yang bahkan diwaspadai oleh sekte iblis. Biksu Daming bukan satu-satunya yang telah mengolahnya, bahkan Master of Helphire Hall dan Heavenly Secrets of Enigma Palace telah mengolahnya. Termasuk dia, sudah ada empat orang. Tentu saja, Su Zimo menyadari teror teknik iblis itu tepat waktu. Setelah pertempuran di Towsan Demon Valley, dia tidak menggunakannya tidak peduli seberapa berbahayanya itu. Dia bahkan menyerah pada Blood Escape. Tubuh sejati teratai hijau memperoleh lebih dari 30 warisan kuno di tanah warisan Dao dan bahkan teknik pelarian tingkat atas seperti cahaya emas tanpa batas. Kombinasi dari banyak teknik melarikan diri tidak lebih lemah dari Blood Escape. Awalnya, Su Zimo berpikir bahwa pertempuran di lembah surga dan bumi hanyalah jebakan yang dibuat oleh sekte dan vaksi utama serta enam ras primordial untuk menghadapinya dan roh malam. Tapi sekarang dia memikirkannya, semuanya tidak sesederhana itu. Rahasia surgawi istana enigma memainkan peran yang sangat penting dalam jebakan ini. Tepatnya, jebakan ini mungkin dibuat oleh rahasia surgawi sehingga dia bisa mengolah sutravien penyempurnaan darah. Baik itu Su Zimo, roh malam, enam ras primordial, sekte dan vaksi utama, atau bahkan pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma, mereka semua adalah bidak caturnya. Kultifator istana enigma itu merencanakan segalanya. Kultifasi rahasia surgawi jauh lebih tinggi daripada Lin Suanji, dia pasti memiliki kemampuan untuk mengatur situasi yang mengejutkan ini. Ada banyak variabel dalam seluruh proses seperti karakteristik Dharma Langit dan Bumi Asura Yan Bei Chen dan Su Zimo yang telah melampaui alam ekstrim, serta turunnya tubuh sejati naganya. Namun, semua variabel itu masih dalam kendali rahasia surgawi. Itu karena hasil yang diinginkan rahasia surgawi adalah untuk pertempuran sengit di mana lebih banyak ahli akan mati dan garis keturunan yang kaya akan tumpah. Sayangnya, variabel lain muncul kemudian dan mengubah situasi sepenuhnya. Variabel itu adalah Mong Daming. Su Zimo tidak tahu kapan Biksu Daming tiba di lembah surga dan bumi. Atau mungkin, dia mungkin telah menyembunyikan dirinya di surga dan lembah bumi sejak lama tetapi tidak ada yang menemukannya. Biksu Daming tidak muncul sepanjang waktu. Namun, setelah berpikir dengan hati-hati, dia samar-samar bisa menangkap beberapa petunjuk. Pertama kali adalah ketika seseorang menyerang Master of Helvire Hall secara rahasia. Master of Helvire Hall melakukan pertempuran besar dengan Extreme Fire dan mencoba mengaktifkan Sutravien penyempurnaan darah untuk memulihkan kekuatan Dharma dan Kidarahnya. Namun, dia berakhir dengan kegagalan. Jika tidak ada yang ikut campur, bagaimana mungkin Master of Helvire Hall gagal? Kedua kalinya adalah ketika seseorang menerobos segel spasial lembah surga dan bumi. Sekarang Suzimo mengingatnya, keakraban yang dia rasakan saat mendengar kata, break, adalah karena itu sebenarnya suara Biksu Daming. Karena Biksu Daming telah menonton dengan dingin dari samping sepanjang waktu, dia memiliki cukup waktu untuk menemukan simpul spasial lembah surga dan bumi dan menghancurkannya secara instan. Dia mungkin satu-satunya dengan kemampuan itu juga. Di alam karakteristik Dharma, ia memadatkan empat karakteristik Dharma tertinggi. Sekarang dia sudah berada di alam tubuh bersama dan menggabungkan empat karakteristik Dharma tertinggi ke dalam tubuh fisiknya, kekuatan tempur macam apa yang dia miliki. Ketiga kalinya adalah ketika lokasi rahasia surgawi terungkap untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, menarik pengejaran Yan Bei Chen. Dalam pertempuran antara mereka berdua, rahasia surgawi ingin memperbaiki garis keturunannya dan membalas untuk menekan Yan Bei Chen. Namun, dia berakhir dengan kegagalan juga. Setelah itu, rahasia surgawi melarikan diri jauh dan Yan Bei Chen mengejarnya. Biksu Daming pasti ikut campur di belakang layar. Keempat kalinya adalah ketika Suzimo memasuki pusaran kekuatan Dharma. Divan menyerang dan menghancurkan terowongan spasial, menyebabkan arus liar masuk. Pada saat itu, cahaya Buddha muncul dalam kehampaan yang gelap dan dingin dan menyelimutinya. Biksu Daming mungkin satu-satunya yang bisa melepaskan kekuatan biara Buddha seperti itu. Meskipun Suzimo melarikan diri jauh pada akhirnya dan tidak menyaksikan hasil akhir dari pertempuran di surga dan lembah bumi, tak perlu dipikirkan, Biksu Daming jelas merupakan pemenang terbesar. Biksu Daming melepaskan Suzimo di kuil kuno Grand Primordium karena hubungannya dengan biara Daming. Pada saat yang sama, dia diam-diam menerobos segel spasial selama pertempuran di lembah surga dan bumi. Namun, itu dengan premis bahwa dia tidak akan diekspos. Itulah alasan mengapa Biksu Daming tidak menunjukkan dirinya sepanjang waktu, apalagi muncul untuk bertarung melawan para ahli dari enam ras primordial. Tujuan terakhirnya adalah untuk memperbaiki garis keturunan surga dan lembah bumi. Menyelamatkan Suzimo adalah sesuatu yang terjadi secara sepintas. Suzimo menghela nafas secara emosional. Rahasia surgawi berasal dari Istana Enigma dan mengendalikan semuanya dari belakang, menggunakan semua ahli di dunia sebagai bidak catur untuk mengatur skema yang menggemparkan ini. Meskipun dia telah merencanakan segalanya, dia tidak berharap bahwa dia akan membuka jalan bagi orang lain. Beberapa orang bahkan lebih kuat darinya. Belalang membuntuti belalang, tidak menyadari oriole di belakang. Paling-paling, rahasia surgawi hanya bisa dianggap sebagai belalang sementara Mong Daming adalah oriole. Biksu Daming tenang dan tenang. Bakatnya mengejutkan dan kekuatan tempurnya sangat menantang. Saat dia kembali, dia bersekongkol melawan semua ahli di dunia dan tidak ada yang bisa melarikan diri dari jebakannya. Bahkan rahasia surgawi menderita kerugian. Dia hampir tidak memiliki kelemahan. Terlepas dari kekuatannya, Biksu Daming dikunci oleh seseorang dipeti mati batu selama 40 ribu tahun. Eksistensi macam apa orang yang menguncinya? Seberapa menakutkan yang terakhir? Suzimo meratap secara internal dan mencoba yang terbaik untuk mengingat kehampaan yang kacau. Yang pertama kehilangan koneksi adalah tubuh sejati naga miliknya. Tubuh sejati naga adalah yang terakhir melompat ke pusaran kekuatan Dharma dan terowongan spasial hancur. Dampak yang dia terima adalah yang terbesar juga dan dia tersapu oleh arus liar kehampaan, menghilang tanpa jejak. Suzimo percaya bahwa dengan fisik dari tubuh sejati naganya, bahkan arus liar dari kehampaan akan kesulitan melahapnya. Namun, jika tidak ada kesempatan, tubuh sejati naganya mungkin akan mengapung di arus liar kehampaan selamanya dan tidak dapat kembali ke daratan Tianhuang. Paling tidak, untuk saat ini, Suzimo tidak bisa merasakan keberadaan tubuh sejati naga miliknya. Suzimo memanggil tubuh sejati naga di dalam hatinya tetapi tidak mendapat jawaban. Hanya ada tiga kemungkinan. Pertama, tubuh sejati naganya sudah mati. Kedua, tubuh sejati naganya masih tidak sadarkan diri dan secara alami tidak akan merespon. Ketiga, tubuh sejati naga miliknya masih mengambang di arus kekosongan. Tidak ada skenario yang optimis. Suzimo memikirkan roh malam. Terhadap dampak arus kekosongan, dia dipisahkan dari Night Spirit. Nasib Night Spirit juga tidak diketahui. Akhirnya, Suzimo mengingat apa yang dia alami di arus liar kehampaan sebelum dia pingsan. Dia berada dalam kehampaan yang gelap dan dingin tanpa arah, ruang atau waktu, dia hanya bisa melayang tanpa daya. Tak lama, dia samar-samar mendengar sutra dilantunkan. Pada saat yang sama, dia sangat akrab dengan sutra itu. Itu adalah sutra bela diri yang dia ciptakan. Sutra itu ditransmisikan melalui simpul spasial dan menjalin hubungan misterius dengannya. Tubuh sejati teratai hijau miliknya melayang ke arah itu secara naluriah. Tak lama, penglihatannya bersinar terang dan dia jatuh dengan cepat, kegelapan dan dingin di sekitarnya telah lenyap. Dua lingkungan yang sama sekali berbeda memberikan pukulan besar bagi tubuh sejati teratai hijau. Selanjutnya, tubuh sejati teratai hijau terluka sejak awal dan pingsan sepenuhnya karena kelelahan. Namun, Su Zimo tahu bahwa dia telah melarikan diri dari arus kekosongan. Saat ini, dia ingin tahu di mana dia berada. Bab 1323, Pemuda dan Nona Muda Tiba-tiba, Su Zimo mendengar suara. Kakak, apakah orang itu masih tidak sadarkan diri? Suara lembut seorang pemuda terdengar, sepertinya mengerutu. Belum. Suara lain terdengar. Itu agak menyenangkan dan terdengar seperti seorang gadis muda. Su Zimo membuka matanya dan melihat ke atas. Dia berada di sebuah ruangan berukuran sedang. Berbaring di tempat tidur kayu cendana, dia ditutupi dengan selimut tebal. Tirai berwarna terang ditutup dan memancarkan aroma samar. Di atas meja kayu di samping tempat tidur ada baskom sederhana berisi anggrek dan cermin perunggu. Ruangan itu bersih dan rapi. Meskipun dekorasinya sederhana dan polos, ada sedikit keanggunan di dalamnya, itu terlihat seperti kamar seorang gadis muda. Meski pintunya tertutup rapat, Su Zimo bisa melihat dua sosok berjalan mendekat dengan penglihatannya. Sosok di sebelah kiri sedikit lebih pendek, tetapi bahunya lebar dan dia melangkah dengan penuh semangat. Sosok di sebelah kanan sedikit lebih tinggi dan rambutnya yang panjang berkibar. Dia memiliki sosok anggun yang menawan, dia pasti kakak perempuan dalam percakapan sebelumnya. Kakak, latar belakang orang itu tidak diketahui. Anda telah melakukan yang terbaik untuk merawatnya begitu lama. Menurut pendapat saya, Anda harus membuangnya dan membiarkannya berjuang sendiri. Petik 2 Kata pemuda di sebelah kiri. Apa perbedaan antara membuangnya sekarang dan membunuhnya? Gadis itu menggelengkan kepalanya. Kita harus menunggu dia bangun sebelum membuat rencana lebih lanjut. Tapi, saudari, dan Tianmu hancur, namun, kamu masih dengan susah payah merawat orang itu setiap hari. Aku khawatir tubuhmu, pemuda itu ragu-ragu. Tidak banyak. Gadis itu tersenyum. Selama periode waktu ini, saya mulai berkultivasi Marsial Dao dan mendapatkan beberapa wawasan. Kondisi saya sudah membaik. Kakak, kamu masih memolah Marsial Dao. Pemuda itu tampak mengernyit. Saya mendengar dari luar bahwa iblis, Desolate Marsial, bergabung dengan tabu primordial dan membunuh banyak orang di benua tengah. Apa bagusnya teknik kultivasi yang ditinggalkan oleh iblis itu? Gadis itu tidak membantah dan hanya berkata dengan acuh-ta'acuh, itu hanya rumor. Para pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan bahkan tidak menuju ke peringkat karakteristik Dharma. Siapa yang melihatnya secara pribadi? Mereka hanya rumor. Hati Suzimo bergetar. Tiga keluarga bangsawan. Namun, saya mendengar bahwa Desolate Marsial menyinggung tao yang abadi, budis, dan iblis dan dikelilingi oleh mereka. Pikirkan tentang hal itu, kakak. Jika dia bukan iblis yang keji, bagaimana dia bisa dikucilkan oleh tao yang abadi, budis, dan iblis? Pemuda itu menolak untuk menyerah dan melanjutkan. Gadis itu terdiam. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, saya tidak yakin tentang hal lain. Namun, kami menyaksikan Desolate Marsial mendirikan Dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Ini adalah pencapaian mulia yang akan membawa berkah bagi dunia. Setengah dari sutra bela diri diturunkan ke seluruh dunia sehingga semua makhluk hidup di dunia dapat mengolahnya. Tidak ada yang bisa menghapus jasa yang begitu besar. Pemuda itu tampaknya masih marah dan melanjutkan, meskipun itu masalahnya, berapa banyak orang yang mampu memadatkan inti emas ki darah sejak bela diri Desolate mewariskan Dao bela diri. Itu normal. Gadis itu berkata, kultivasi adalah tindakan yang menantang surga sejak awal. Bahkan di antara mereka yang memiliki akar roh, kurang dari satu dari sepuluh ribu dapat membentuk inti. Selanjutnya, budidaya Marsial Dao bahkan lebih sulit. Lupakan saja, jangan berdebat tentang hal-hal seperti itu. Dia mengabaikannya dan mengubah topik pembicaraan sambil tersenyum. Kau belum makan siang, kan? Aku akan membuatkanmu sesuatu untuk dimakan setelah aku berkemas. Dengan mengatakan itu, gadis itu mendorong pintu terbuka dengan derit. Saudara-saudara berdiri di pintu masuk dan melihat bahwa Suzimo sudah membuka matanya dan menatap mereka dengan tatapan tenang. Pemuda itu belum tua dan berusia sekitar 13 tahun. Sejak usia muda, dia sudah terlihat dewasa dan memiliki pengaruh. Gadis itu berusia sekitar 16 tahun dan belum sepenuhnya dewasa. Namun, dia sudah ramping dan anggun dengan kulit seputih salju. Dia sangat cantik dan matanya cerah dan bersemangat. Ah! Ekspresi pemuda itu berubah drastis saat dia berseru. Dalam sekejap, dia muncul di depan gadis itu dan menatap Suzimo dengan waspada. Kraut terkejut dan senang muncul di wajah gadis itu saat melihat Suzimo sudah bangun. Namun, dia jauh lebih tenang dibandingkan dengan pemuda itu. Suzimo mengangkat selimut di tubuhnya dan berdiri perlahan. Hem! Jantung pemuda itu berdetak kencang dan dia bereaksi dengan cepat. Menamparkan tas penyimpanan di pinggangnya, dia menarik pedang terbang dengan pola roh terukir di atasnya, itu adalah senjata roh tingkat rendah. Dia menyulap segel tangan dengan tangan kirinya dan mengendalikan pedang terbangnya dengan tangan kanannya, siap menyerang kapan saja. Dia mengingatkan dengan lembut, kakak, hati-hati. Suzimo memperhatikan dengan cermat, pemuda itu berada di ranah yayasan pendirian dan serangkaian tindakannya agak cepat. Namun, gadis itu tidak bergerak sama sekali. Ketika dia melihat betapa dijaganya pemuda itu, dia tersenyum dan hanya menggelengkan kepalanya dengan lembut. Mendorong pemuda itu pergi, dia menangkupkan tinjunya ke arah Suzimo. Tolong maafkan kami, tuan. Adikku hanya mengkhawatirkanku. Suzimo mengangguk tanpa berkata apa-apa dan menilai gadis itu dengan hati-hati. Kembali ketika dia berada di kehampaan yang kacau dan mendengar seseorang melantunkan sutra Marsial Dao, ini seharusnya gadis itu. Itu juga kebetulan yang aneh. Gadis ini mengolah Marsial Dao dan kebetulan berada di simpul spasial terdekat. Melalui itu, dia menjalin hubungan dengan Suzimo yang berada di arus liar kehampaan. Itulah alasan mengapa Suzimo bisa melarikan diri. Kalau tidak, dia tidak tahu berapa lama dia harus terus melayang jika dia melewatkan simpul spasial ini. Dengan kata lain, meskipun gadis di depannya melakukannya secara tidak sengaja, dia menyelamatkan hidupnya. Suzimo menatap gadis itu dengan linglung. Namun, ekspresi pemuda itu berubah sangat mengerikan. Hai, apa yang kamu lihat? Apakah kamu percaya bahwa aku akan mencungkil bola matamu karena marah? Petik 2 Pria muda itu berpikir bahwa Suzimo memiliki motif tersembunyi terhadap gadis itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Suzimo tersadar dari pingsannya dan tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ancaman pemuda itu. Dia adalah Dewa Dao karakteristik Dharma dan dapat dianggap sebagai Dewa Dao nomor satu di darat Antian Huang. Tapi sekarang, dia diancam oleh penggarap pendirian Yayasan Belaka. Namun, pemuda itu tidak bisa disalahkan. Saat ini, situasi Suzimo agak istimewa. Sebelum memasuki arus liar kehampaan, roh esensi berambut hitam dipengaruhi oleh kutukan pemutus kehidupan yang dilepaskan oleh penghancuran diri roh esensi Wuxie. Sampai sekarang, kekuatan itu belum hilang dan menyelimuti roh esensi berambut hitam milik Suzimo. Oleh karena itu, Suzimo tidak bisa menggunakan kekuatan roh esensinya sama sekali. Dengan kata lain, dia tidak bisa melepaskan kesadaran roh, seni Dharma atau bahkan karakteristik Dharma langit dan bumi. Orang lain tidak akan bisa melihatnya dan hanya akan menganggapnya sebagai manusia biasa. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Mengingat tubuh sejati trate hijau Suzimo, bahkan jika dia tidak bergerak, dewa dao karakteristik Dharma manapun mungkin tidak dapat menyakitinya. Lebih jauh lagi, dia bisa melepaskan kekuatan tempur yang mengejutkan dalam pertarungan jarak dekat dengan tubuh sejati trate hijau miliknya. Berbeda dengan pemuda itu, meskipun gadis itu sudah lama menatap Suzimo, dia tidak merasa jijik. Untuk beberapa alasan, mungkin itu adalah indera ke enamnya, tapi dia tidak bisa merasakan niat jahat di hati pria berjubah hijau itu. Selanjutnya, mata pria berjubah hijau itu jernih dan cerah. Meskipun dia menatapnya, cara dia memandangnya berbeda dari berapa banyak orang yang memandangnya, ini memberinya rasa percaya secara tidak sadar. Bab 1324, menjadi sue. Adik laki-laki, singkirkan senjata rohmu. Jangan kasar. Gadis itu menepuk bahu pemuda itu dan mencaci makinya. Huh. Pria muda itu menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah Suzimo. Meskipun dia tidak mau, dia tetap mematuhi perintah gadis itu dan menarik pedang terbangnya perlahan. Namun, dia menolak untuk santai. Otot-ototnya tegang dan dia tampak waspada, seolah-olah dia bisa melompat dan menyerang kapan saja. Saat ini, esensi spirit Suzimo dikunci oleh kekuatan life-saving curse dan dia tidak bisa menggunakan kekuatan dharmanya. Bagi orang lain, dia tampak seperti manusia tanpa kultifasi sama sekali. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pria dan wanita muda itu tidak dapat memberi tahu kultifasi Suzimo. Pada saat itu, bahkan sosok perkasa tubuh bersama tidak dapat melihat menembus kekuatan Suzimo. Kau lah yang menyelamatkanku. Suzimo menatap gadis itu dan bertanya. Dia menganggup dengan ekspresi mengingatkan. Hari itu, saya sedang berkultifasi di luar ketika tiba-tiba, awan gelap memenuhi langit dan kilat menyambar. Sebuah sambaran petir turun dan menembus pohon kuno. Kamu jatuh tidak jauh dan pasti pingsan karena kejutan petir itu, karena itulah aku membawamu kembali. Petik 2 Suzimo menganggup. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan? Gadis itu bertanya lagi. Suzimo merenung sejenak. Nama keluarga saya adalah Su. Dia tidak tahu di mana dia sekarang. Ditambah dengan fakta bahwa esensi spiritnya terkunci dan kekuatan tempurnya sangat berkurang, secara alami tidak mungkin dia bisa mengungkapkan segalanya tentang dirinya sendiri. Tentu saja, Suzimo menebak bahwa mengingat pengalaman dunia pria dan wanita muda itu, mereka belum pernah mendengar tentang dia bahkan jika dia menyebutkan namanya. Semua orang di darat Antian Huang tahu tentang Desolate Marsial. Namun, tidak banyak orang yang tahu bahwa nama asli Desolate Marsial adalah Suzimo. Huh! Pria muda itu mendengus dingin dan mengejek, kamu tertutup. Sekali lihat dan aku tahu kamu bukan orang baik. Gadis itu tidak mengatakan apa-apa. Menurutnya, masuk akal jika pria berjubah hijau ini dijaga dari orang luar karena dia berada di negeri asing dan baru saja bangun. Siapa namamu? Tanya Suzimo. Namaku Beiming Sue. Gadis itu tersenyum dan tidak menyembunyikan apapun. Dia menepuk pemuda di sampingnya. Ini adikku, Beiming Ao. Dia sedikit kasar pada Tuan Su. Tolong jangan salahkan dia. Kakak, kamu bahkan tidak tahu siapa dia. Mengapa memberitahunya nama kita? Pria muda bernama Beiming Ao memutar tubuhnya, tampaknya tidak mau. Beiming Sue tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu menyembunyikan sesuatu seperti itu. Menjadi. Suzimo sedikit mengernyit dan bergumam, nama keluarga itu tidak terlalu umum. Ketika dia mendengar itu, Beiming Ao mengepalkan tangannya dengan frustrasi. Ekspresi kesedihan melintas di mata Beiming Sue saat dia sedikit menundukkan kepalanya. Di mana ini? Suzimo bertanya lagi. Beiming Sue berkata, ini kota Beiming dan semua anggota klanku ada di kota ini. Beiming kota. Suzimo bingung dan bertanya lagi, di mana kota Beiming? Wilayah timur, benua tengah. Beiming Sue menggelengkan kepalanya. Kota Beijing terletak di wilayah selatan daratan Tianhuang. Wilayah selatan. Suzimo terkejut. Memikirkan bahwa dia akan tiba di wilayah selatan daratan Tianhuang setelah mengaktifkan formasi teleportasi pada persembunyian binatang dengan terowongan spasial yang dihancurkan oleh Divan. Dia belum pernah menginjakan kaki ke tempat ini sebelumnya dan sangat asing baginya. Tentu saja, dia juga memiliki pemahaman tentang wilayah selatan. Misalnya, salah satu dari enam biara Buddha, biara Dapamkara, tempat Mingzen berada, adalah sekte super wilayah selatan. Sejak dia berpisah dengan Mingzen di tanah warisan Dao, mereka berdua tidak pernah bertemu lagi. Mingzen telah memperoleh warisan bodhisattva Siti Garba sebelumnya dan kultifasinya seharusnya tidak tertinggal terlalu jauh, ia seharusnya sudah memasuki alam karakteristik Dharma. Jika dia telah menyulap tubuh sejati Siti Garbanya, dia akan memiliki alasan untuk ambil bagian dalam pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma. Mungkinkah Mingzen telah melihat melalui gelar sekuler dan tidak lagi ingin bersaing untuk peringkat karakteristik Dharma. Atau mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Mingzen? Wilayah utara sekarang diperintah oleh ibu kota Zhou besar bersama dengan berbagai sekte dan faksi utama. Benua tengah bergantung sepenuhnya pada sekte super. Wilayah selatan berbeda dari benua utara dan tengah. Faksi terkuat di wilayah selatan adalah tiga keluarga bangsawan yang legendaris. Sembilan sekte abadi, delapan ras iblis, tujuh sekte iblis, enam biara Buddha, lima doktrin sesat dan empat kelompok tidak ortodoks diikuti oleh tiga keluarga bangsawan. Tiga keluarga bangsawan berbeda dari keluarga Yuan dan Tabai yang Suzimo lawan di wilayah utara. Ketiga keluarga bangsawan ini benar-benar diturunkan dari zaman kuno dan menguasai wilayah selatan. Mereka abadi dan telah mengalami badai yang tak terhitung jumlahnya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa di era kuno, tiga keluarga bangsawan di wilayah selatan melahirkan kaisar. Itulah alasan terpenting mengapa tiga keluarga bangsawan diturunkan sepanjang sejarah. Ketiga keluarga bangsawan kuno memiliki nama keluarga yang berbeda. Keluarga bangsawan Dongfang, Namong dan Simen. Di wilayah selatan, ketiga nama keluarga itu lebih berguna daripada gelar Dao manapun. Penggarap dari tiga nama keluarga bisa mendominasi wilayah selatan. Menilai dari kata-katamu, kamu bukan dari wilayah selatan, Tuan Su. Beiming Sue sedikit mengernyit dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, Su Zimo mengangguk. Jika kamu bukan dari wilayah selatan, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Apa motifmu datang ke kota Beiming? Beiming Ao langsung bertanya. Kali ini, Beiming Sue juga tidak menghentikannya. Bagaimanapun, dia telah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Su Zimo karena latar belakangnya tidak diketahui. Dia juga tidak tahu apakah Su Zimo baik atau buruk. Jika Su Zimo benar-benar memiliki motif lain, dia tidak bisa membiarkannya tinggal di kota Beiming. Ceritanya panjang. Su Zimo tertawa getir. Jika dia menjelaskan bagaimana dia tiba di wilayah selatan, pria dan gadis muda itu pasti akan ketakutan. Huff! Pria muda itu mencibir, kakak, apa yang saya katakan. Orang itu pasti licik dan tertutup. Dia bukan orang baik. Su Zimo tidak bisa diganggu untuk membantah. Tatapannya beralih ke Dantian Beiming Sue dan dia sedikit mengernyit. Dantianmu hancur. Sebelumnya, ketika dia mendengar percakapan antara pemuda dan gadis itu, dia berpikir bahwa Dantian Beiming Sue hanya dihancurkan karena dia telah melakukan kesalahan dalam kultifasinya. Dari kelihatannya, Dantian Beiming Sue jelas dihancurkan oleh kekuatan luar. Beiming Sue tidak menjawab dan malah bertanya, Anda juga tahu tentang kultifasi, Tuan Su. Sedikit. Su Zimo mengangguk. Beiming Sue mengerutkan bibirnya. Tidak ada yang disembunyikan. Jika Dantian ku hancur, biarlah. Paling-paling, saya hanya akan memulai kembali. Petik 2. Di matanya, tidak ada tanda-tanda kehilangan atau keputus asaan dari kehancuran Dantiannya. Bahkan Su Zimo harus memuji tatapan pantang menyerah itu secara internal. Kakak, jangan khawatir. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Petik 2. Ketika Beiming Ao mendengar itu, dia bahkan menyerah untuk menyerang Su Zimo untuk saat ini. Berbalik, dia menggertakkan giginya dan berkata dengan penuh kebencian. Adik laki-laki, jangan ikut campur dalam masalah ini. Beiming Sue menggelengkan kepalanya. Bagaimana aku tidak ikut campur? Beiming Ao berkata dengan marah, kamu akhirnya berhasil membentuk intimu tetapi dihancurkan oleh wanita itu. Perseteruan ini tidak bisa didamaikan. Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia tergerak. Beiming Sue yang baru berusia sekitar 16 tahun ini berhasil membentuk inti emas. Bakat seperti itu memang mengejutkan. Bab 1325, menjadi keluarga aristokrat. Su Zimo tidak tahu berapa lama Beiming Sue telah berkultivasi tetapi menilai dari gerakannya, dia sepertinya telah mencapai penguasaan yang lebih rendah dari transformasi pertama Marsial Dao, 9 Banteng 2 Harimau. Rasa sakit, putus asa, dan kebingungan karena inti emasnya dihancurkan adalah sesuatu yang dialami Su Zimo secara pribadi. Itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa dan bahkan dengan tekadnya, dia pernah putus asa. Jika dia tidak melihat apa yang ditinggalkan Dai Yue di dasar lembah pemakaman naga, akan sulit baginya untuk menghidupkan kembali harapannya. Sulit untuk membayangkan betapa sulitnya bagi gadis berusia 15 tahun dihadapannya untuk menanggungnya sendiri tanpa tenggelam dalam depresi dan beralih ke kultivasi Marsial Dao. Lebih jauh lagi, jumlah rasa sakit dan penderitaan yang harus dia tanggung tidak terbayangkan. Dari gadis itu, Su Zimo bisa melihat tekad untuk melawan takdir, kegigihannya, tekad untuk terus maju dan maju. Itu adalah kehendak Marsial Dao. Tiba-tiba, sebuah pikiran terlintas di benak Su Zimo tetapi dia menekannya dengan cepat. Sudah berapa lama aku tertidur? Su Zimo merenung sejenak sebelum bertanya. Bei Ming Sue menjawab, Sudah setahun. Segitu panjangnya. Su Zimo sedikit mengernyitkan alisnya. Ini berarti bahwa satu tahun telah berlalu sejak pertempuran di surga dan lembah bumi. Dia tidak tahu peristiwa besar apa di dunia kultivasi yang terjadi pada tahun lalu atau apakah Yan Bei Chen masih baik-baik saja. Su Zimo berpikir sejenak dan bertanya secara tidak langsung, saya mendengar kalian berdebat tentang pertarungan untuk peringkat karakteristik Dharma dan Iblis yang hebat. Tentang apa itu? Iblis yang hebat? Desolate Marsial. Bei Ming Ao cemberut bibirnya seolah-olah dia dipenuhi dengan kebencian. Iblis itu melakukan pembantaian di benua tengah dan menarik pengepungan sekte abadi, Buddha, dan Iblis. Saya mendengar bahwa dia diasingkan ke dalam kehampaan oleh seorang ahli tertinggi dari sekte abadi dan meninggal sejak lama. Petik 2. Oh. Su Zimo mengangguk. Bei Ming Sue sedikit mengernyit dan menatap Su Zimo sambil berpikir. Dia merasa bahwa pertanyaan Tuan Su agak mendadak. Dia pernah berpikir bahwa Tuan Su mungkin adalah seorang kultifator atau bahkan seorang kultifator yang hebat. Ia hanya menyembunyikan kultifasinya dan mereka tidak dapat melihat menembus dirinya. Namun, ketika dia melihat wajah Su Zimo menguning dan sakit-sakitan, itu jauh dari aura seorang pembudidaya manusia. Selain itu, dia tidak memiliki aura yang kuat dari seorang kultifator manusia. Karena itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Pada saat itu, roh esensi Su Zimo yang berambut hitam diselimuti oleh kekuatan kutukan pemutus kehidupan dan tidak terlihat baik. Tubuhnya lemah dan dia tampak seperti seorang sarjana lemah yang belum pulih dari penyakit yang lama. Saat itu, tanah yang jauh bergetar hebat. Tak lama, suara kuda meringkik dan binatang buas mengaum bisa terdengar di luar. Ki iblis berputar dan energi roh melonjak ke udara. Meskipun Su Zimo tidak dapat menggunakan kesadaran rohnya untuk memeriksa, dia dapat mengetahui dengan sekali pandang bahwa itu adalah sekelompok pembudidaya yang menerobos masuk ke kota Beiming ini dengan menunggangi binatang buas dan setan. Itu mereka lagi. Ekspresi Beiming Ao berubah saat dia menggertakkan giginya. Beiming Sue memiliki ekspresi tenang, seolah-olah dia sudah terbiasa dengan ini. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar karena tembok di halaman, pendengaran Su Zimo kuat dan dia bisa mendengar teriakan yang datang dari kota. Cari dengan cermat dan jangan lewatkan harta karun kuno. Sebuah suara terdengar dengan cara yang arogan. Keluarga aristokrat Beiming juga merupakan keluarga besar yang berperingkat di samping tiga keluarga aristokrat kami di masa lalu. Fondasi mereka benar-benar kuat. Hahaha. Serangkaian tawa pecah dari kerumunan di luar. Hati Su Zimo bergetar. Untuk berpikir bahwa klan Beiming akan memiliki latar belakang yang begitu kuat. Namun, dari kelihatannya, sepertinya keadaan sudah memburuk sedemikian rupa di mana tidak ada yang melawan meskipun diganggu. Sekelompok besar binatang roh dan iblis berlari kencang melalui kota Beiming tanpa rasa takut. Ini dong fang suan. Ketika Beiming Ao mendengar keributan di luar, kebencian yang mendalam melintas di matanya. Tidak dapat menahannya, dia bergegas keluar dari ruangan dan berlari keluar dari halaman. Adik laki-laki. Beiming Sue mengejarnya dengan tergesa-gesa dan menahannya, menggelengkan kepalanya. Apa perbedaan antara terburu-buru sekarang dan bunuh diri? Kakaknya adalah orang yang menghancurkan inti emasmu. Aku tidak bisa membiarkannya berbaring. Beiming Ao mengepalkan tinjunya dengan mata memerah. Beiming Sue menjawab, tidak banyak. Ini adalah perseteruan antara saya dan Dong Fang Si. Saya akan menyelesaikannya di masa depan. Petik 2 Saat itu, kelompok pembudidaya tiba di luar halaman. Ledakan. Dinding tinggi halaman dihancurkan oleh kekuatan yang luar biasa, menyebabkan kerikil beterbangan kemana-mana saat runtuh. Lusinan pembudidaya berdiri di luar debu yang mengepul. Sebagian besar dari mereka adalah penggarap pendirian yayasan dan bahkan ada beberapa inti emas di antara mereka. Mereka semua mengendarai binatang roh dan menatap Beiming Sue dan saudara laki-lakinya di halaman. Dong Fang Xuan, apa yang kamu coba lakukan? Beiming Ao berteriak dengan mata melebar. Meski masih muda, dia sudah memiliki aura yang luar biasa. Dong Fang Xuan adalah seorang pemuda berusia 20-an. Dia sudah berkultivasi kerana inti emas dan menunggangi binatang iblis yang mengancam. Mata binatang iblis itu merah, bulunya lebat dan anggota tubuhnya kuat. Tinggi dan perkasa, itu memancarkan aura jahat yang sangat kuat, itu adalah sisa binatang purba, Beim Spirit Hound. Binatang sisa kuno itu sudah menjadi iblis roh inti emas. Ketika mendengar Beiming Ao berteriak pada Dong Fang Xuan, itu tidak bisa membantu tetapi mengaum pada Beiming Ao. Menatap Beiming Ao dengan mata merah, ia menurunkan tubuhnya dan mengumpulkan kekuatan sambil meneteskan air liur dari sudut mulutnya. Terlepas dari kor emas di ujung yang lain, Beim Spirit Hound saja sudah cukup untuk membunuh Beiming Sue dan kakaknya dengan mudah. Meskipun Beiming Ao takut terhadap sisa binatang purba, dia tidak mundur sama sekali dan menatap tajam ke arah Beim Spirit Hound juga. Bahkan Beiming Sue yang memiliki inti emas lumpuh berdiri bahu-membahu dengan Beiming Ao tanpa rasa takut. Fu Fu Dong Fang Xuan menepuk Beim Spirit Hound di bawahnya dan mencibir, tenanglah. Tenang. Semua orang tahu bahwa yang dimaksud Dong Fang Xuan adalah Beiming Ao. Para pembudidaya di belakang Dong Fang Xuan tertawa terbahak-bahak. Bukankah itu nona Beiming yang bertarung dengan saudara perempuanku demi harta karun itu? Cek, cek, memikirkan bahwa dia masih hidup setelah inti emasnya dihancurkan oleh saudara perempuanku. Itu tidak mudah. Dong Fang Xuan mengalihkan pandangannya ke arah Beiming Sue dan berkata dengan cara yang aneh. Beiming Sue memiliki ekspresi tenang dan tetap diam. Dong Fang Xuan, jangan berlebihan. Beiming Ao mengepalkan tinjunya dan berteriak. Itulah yang ingin saya lakukan. Apa yang bisa kamu lakukan untuk itu? Dong Fang Xuan cemberut. Anak muda, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan roh iblis yang aku tunggangi. Kamu pikir kamu siapa untuk melawan aku? Petip 2 Dong Fang Xuan, tunggu saja. Aku pasti akan melawanmu setelah aku maju ke ranah inti emas. Beiming Ao mengatakan kata demi kata. Astaga. Dong Fang Xuan tertawa terbahak-bahak. Kau menyatakan perang terhadapku. Hahaha. Beberapa pembudidaya dari keluarga bangsawan Dong Fang tertawa terbahak-bahak juga. Berapa lama aku harus menunggu? Dong Fang Xuan bertanya dengan senyum palsu, 10, 20 atau 100 tahun. Beiming Ao berkata, kompetisi keluarga aristokrat dalam 3 tahun. Pada saat itu, saya secara alami akan bersaing dengan Anda. Dong Fang Xuan bertanya dengan ketidaktahuan palsu, kompetisi keluarga bangsawan adalah masalah antara 3 keluarga bangsawan kuno kita. Apa hubungannya dengan keluarga Beiming? Oh. Dong Fang Xuan menyadari. Saya hampir lupa bahwa keluarga Beiming Anda berada di peringkat bersama 3 keluarga bangsawan kami di era kuno. Sayang sekali keluarga Beiming Anda hanya memiliki beberapa ratus orang yang tersisa. Huh, kamu bahkan tidak akan memiliki penerus. Bab 1326, rahasia terjaga. Dong Fang Xuan, jika kamu tidak punya apa-apa lagi, pergilah. Beiming Sue berkata dengan acuh tak acuh, sudah berapa kali kalian pergi ke kota Beiming selama bertahun-tahun. Bahkan jika ada harta, mereka telah lama diambil oleh 3 keluarga bangsawan Anda. Petik 2. Belum tentu. Dong Fang Xuan berkata, saya mendengar bahwa keluarga bangsawan Beiming Anda menjaga rahasia mengejutkan dari zaman kuno. Itu mungkin harta karun besar atau teknik kultifasi rahasia. Siapa yang tahu harta karun tertinggi macam apa itu? Beiming Sue tersenyum mencela diri sendiri. Jika benar-benar ada harta karun seperti itu, akankah keluarga bangsawan Beiming telah menolak sedemikian rupa? Dong Fang Xuan melambaikan tangannya, mencari. Jangan lewatkan apapun seperti kunci rahasia, kulit binatang, atau peta harta karun. Bawalah apapun yang terlihat tua bersamamu. Para pembudidaya dari keluarga bangsawan Dong Fang menyerbu masuk dan menggeledah halaman dengan berani. Tepat di depan Suzimo, hal-hal seperti bangku batu, teko dan cermin perunggu yang tidak lagi umum disapu oleh para pembudidaya ke dalam tas penyimpanan mereka. Tidak heran mengapa dekorasi di halaman dan kamar tampak begitu sederhana. Jika pembudidaya dari tiga keluarga bangsawan datang dan menjara tempat itu dari waktu ke waktu, memang tidak akan ada yang tersisa. Suzimo berdiri di samping dan menyaksikan dengan dingin. Ketika para pembudidaya keluarga bangsawan Dong Fang melihat bahwa dia hanyalah manusia biasa, tidak ada dari mereka yang memandangnya dengan benar atau mengganggunya. Setelah menjara halaman dengan ceroboh dan tidak menemukan apapun, para pembudidaya keluarga bangsawan Dong Fang pergi di bawah pimpinan Dong Fang Suan. Tatapan Suzimo bergeser. Tidak jauh di halaman, di jalan panjang kota Beiming, seorang pria yang sangat tampan dengan budidaya inti emas berdiri melihat ke atas. Saudara Namong. Beiming Ao senang ketika dia melihat sosok itu dan berseru. Dia ingin menyerang ke depan tetapi Beiming Sui meraih lengannya dan menariknya kembali. Beiming Ao bingung tetapi masih bertanya, Saudara Namong, kemana saja anda selama setahun terakhir? Kenapa kamu tidak mengunjungi adikku? Apakah kamu tahu? Adikku melihat senjata roh terlebih dahulu dan membayarnya dengan batu roh. Namun, Dong Fang Zi melihatnya dan bersikeras untuk merebutnya. Karena saudara perempuan saya menolak untuk memberikannya, dia menghancurkan inti emas saudara perempuan saya. Dari kelihatannya, makhluk sempurna Namong ini seharusnya seseorang dari keluarga bangsawan Namong dan memiliki hubungan dekat dengan Beiming Sui. Beiming Ao tampaknya sangat mempercayainya. Namun, dia terlalu muda dan ada banyak hal yang dia tidak bisa mengerti. Su Zimo menyadari ada sesuatu yang salah hanya dengan beberapa kata itu. Fakta bahwa makhluk sempurna Namong tidak mengunjungi Beiming Sui selama setahun penuh setelah inti emasnya hancur adalah bukti masalah. Lebih jauh lagi, cara Beiming Sui memandang kesempurnaan Namong jelas sedikit dingin. Makhluk sempurna Namong berjalan perlahan. Ketika dia mendengar kata-kata Beiming Ao, dia menganggup dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Aku telah mendengar. Sui kecil, Dongfang Zi adalah keturunan langsung dari keluarga bangsawan Dongfang. Kenapa kau berkelahi dengannya? Menjadi sempurna Namong memandang Beiming Sui dan berkata perlahan. Beiming Sui menyeringai dengan ekspresi mengejek. Dia cerdas dan mengharapkan ini. Namun, mata Beiming Ao melebar tak percaya. Saudara Namong, apa yang kamu bicarakan? Dongfang Zi adalah orang yang tidak masuk akal yang merampas barang milik kakakku. Jika dia menginginkannya, berikan saja padanya. Menjadi sempurna Namong berkata dengan acuh-ta'acuh. Beiming Ao tercengang, seolah-olah dia baru pertama kali bertemu pria ini. Beiming Sui berkata, itu benar. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga bangsawan Dongfang dan memiliki status bangsawan. Jika dia menginginkannya, aku akan memberikannya padanya. Mengapa berdebat dengannya? Setelah jeda singkat, dia menggelengkan kepalanya. Namun, saya tidak ingin memberikannya. Jantung Suzimo berdetak kencang saat mendengar itu. Itu adalah pemandangan yang familiar. Itu adalah kalimat yang familiar. Kau tidak ingin memberikannya padanya. Menjadi sempurna Namong tertawa dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana hasilnya? Inti emas anda lumpuh dan anda akan menjadi lumpuh mulai sekarang. Apa yang harus kamu lawan Dongfang Si? Namong Yu. Beiming Ao berteriak, Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu tidak menyukai adikku? Bagaimana apanya? Fu Fu. Namong Yu tersenyum. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku mendekati saudara perempuanmu karena aku menyukainya? Aku hanya ingin mendapatkan rahasia yang dijaga oleh keluarga bangsawan Beiming dari kalian. Dengan kata lain, mengingat status saudara perempuanmu, dia hanya akan menjadi selir bahkan jika dia menikah dengan keluarga Namong. Kata-kata itu bahkan lebih menyakitkan daripada pedang dan tombak. Beiming Sue bergidik tetapi dia mengerutkan bibirnya dan memantapkan dirinya. Anda. Beiming Ao sangat marah dan menyerbu ke depan dengan gigi terkatup, ingin melawan Namong Yu sampai mati. Beiming Sue menahannya dengan erat. Itu caranya. Namong Yu tertawa. Sue kecil, meskipun kamu sudah lumpuh, aku masih bisa memberimu janji. Namong Yu mengangkat kepalanya sedikit dan berkata dengan bangga, selama kamu memberitahuku rahasia yang dijaga oleh keluarga bangsawan Beiming, aku akan mengizinkanmu untuk menikah dengan keluarga Namong sebagai selir. Paling tidak, aku akan bisa melindungi kalian berdua sehingga kamu tidak harus menanggung terlalu banyak penghinaan. Petik 2 Selanjutnya, Anda akan dapat memperoleh beberapa sumber daya dan teknik kultivasi atau keterampilan rahasia di keluarga Namong saya. Enyah. Beiming Sue berkata dengan dingin. Namong Yu menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Beiming Sue, kamu harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Keluarga bangsawan Beiming Anda telah jatuh ke keadaan seperti itu dan Anda juga cacat. Aku hanya memberi kalian berdua kesempatan karena aku kasihan padamu. Jangan menyesalinya. Namong Yu. Beiming Ao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah, kamu hanyalah keturunan jaminan dari keluarga bangsawan Namong. Untuk apa kamu menjadi sombong? Petik 2 Tiga keluarga bangsawan itu kuat dan memiliki banyak garis keturunan, mereka memiliki ratusan juta keturunan. Di antara mereka, keturunan langsung memiliki garis keturunan paling mulia dan garis keturunan kolateral jauh lebih rendah. Sebagai keturunan agunan dari keluarga bangsawan Namong, status Namong Yu dalam keluarga memang tidak berperingkat. Satu-satunya cara dia bisa menyesuaikan diri adalah jika dia adalah monster langka yang menjelma atau teladan. Namong Yu juga tidak marah. Justru karena aku dari garis keturunan kolateral, aku ingin rahasia itu dijaga oleh keluarga bangsawan Beiming. Setelah saya mendapatkan rahasianya, saya secara alami akan melakukan perbuatan besar dan dapat berintegrasi ke dalam garis keturunan langsung. Kalian berdua akan bisa mendapatkan perlindunganku juga. Petik 2 Namong Yu merentangkan tangannya. Ini adalah yang terbaik dari kedua dunia. Mengapa tidak? Enyah. Beiming Sue berbicara perlahan dan bersih. Seolah-olah dia merasa jijik hanya dengan mengucapkan sepatah kata lagi kepada Namong Yu. Uh. Namong Yu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Betapa keras kepala. Mari kita lihat berapa lama kalian berdua bisa bertahan. Petik 2 Dia menunjuk ke dinding bobrok dan halaman yang diinjak-injak menjadi keadaan terlantar. Akan ada lebih banyak hari seperti ini untuk kalian, Fufu. Tatapan Namong Yu bergeser dan mendarat di Susimo secara alami. Dia sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan, tatapan pembudidaya berjubah hijau menyebabkan jantungnya berdebar tanpa alasan. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa pembudidaya berjubah hijau hanyalah manusia biasa dan berbalik untuk pergi dengan tawa tertahan. Bab 1327, Karma Sejak awal, Susimo tidak menyerang dan hanya menatap dingin dari pinggir lapangan. Pikiran bahwa dia telah menekan awalnya muncul kembali. Sebenarnya, ketika dia merasakan tekat langkah Marsial Dao dari Beiming Sue sebelumnya, Susimo sudah berpikir untuk menerimanya sebagai murid. Namun, dia mempertimbangkan kembali karena identitasnya unik. Dia telah menyinggung banyak sekte super dan ras primordial. Jika dia muncul di dunia kultifasi, dia pasti akan diburu. Sulit baginya untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia menerima seorang murid, dia mungkin membawa malapetaka bagi yang terakhir. Kenyataannya, mengingat kemampuan Susimo, dia sudah lama memenuhi syarat untuk menerima murid. Selama bertahun-tahun, dia tidak melakukannya karena dia khawatir dia akan menarik masalah dan melibatkan murid-muridnya. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi pada Beiming Sue, perasaan misterius tumbuh dalam dirinya dan dia akhirnya memutuskan untuk menerima seorang murid. Beiming Sue seperti dia di kota Pingyang. Dia menyaksikan semuanya dengan dingin dari pinggir lapangan, seperti yang dilakukan Dai Yue di masa lalu. Itu adalah perasaan takdir yang misterius dan tak terlukiskan. Lebih penting lagi, Beiming Sue mengolah Marsial Dao dan menyelamatkannya dari arus kehampaan yang liar, itu setara dengan menyelamatkan hidupnya. Dia mengangkatnya dengan cara yang sama seperti dia mengangkat Dai Yue saat itu. Dari sana, ia memperoleh kesempatan dan melangkah ke jalur kultifasi. Faktanya, pengalaman Beiming Sue mirip dengannya. Semuanya adalah kombinasi aneh dari karma dan reinkarnasi, seolah-olah semuanya telah ditentukan sebelumnya. Sekarang Suzimo dinodai oleh kutukan pemutus kehidupan dan tidak tahu bagaimana menyelesaikannya, dia mungkin juga tinggal di kota Beiming untuk sementara waktu. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Beiming Ao bertanya dengan prihatin. Meskipun Beiming Sue tidak mengungkapkan kesedihan sepanjang waktu, kata-kata Namong Yu benar-benar menyakitkan. Tidak apa-apa. Beiming Sue tersenyum. Beiming Ao akhirnya lega saat melihat adiknya tersenyum. Kakak, jangan khawatir, masih ada tiga tahun lagi. Saya pasti akan berkultifasi dengan baik. Dong Fang Xuan, Dong Fang Zi dan Namong Yu. Aku tidak akan melepaskan satupun dari mereka. Beiming Ao mengepalkan tinjunya dan bersumpah. Ya, adik kecil, aku percaya padamu. Beiming Sue mengangguk. Kakak, aku harus memanfaatkan waktu untuk pergi ke Aola Utama Klan dan berkultifasi. Ada kemungkinan bahwa saya mungkin tidak kembali banyak selama periode waktu ini. Bisakah kamu bertahan sendirian? Tanya Beiming Ao. Tidak apa-apa, jangan khawatirkan aku. Beiming Sue berkata, pergi dan kultifasi. Anda juga tidak perlu kembali mengunjungi saya selama periode waktu ini. Ini adalah kota Beiming dan tidak ada hal besar yang akan terjadi. Itu hanya akan menjadi orang-orang dari tiga keluarga bangsawan yang datang dan pergi. Petik 2 Beiming Ao mengangguk. Segera, seolah-olah dia mengingat sesuatu, dia memandang Suzimo yang tidak jauh dan mengerutkan kening, berteriak, Hei kamu, kamu belum pergi. Hati Beiming Sue melunak ketika dia melihat Suzimo tampak lemah dan wajahnya kurus dan kuning. Adik laki-laki, lanjutkan dan kultifasi. Saya akan mengurus masalah Tuan Su. Petik 2 Beiming Ao mengangguk ragu. Itu juga berhasil. Jika terjadi sesuatu, saudari, panggil aku di aula besar klan. Petik 2 Ya, Beiming Sue mengangguk. Beiming Ao menatap tajam ke arah Suzimo untuk terakhir kalinya sebelum berbalik untuk pergi dan menghilang tak lama kemudian. Beiming Sue memperhatikannya pergi sebelum berbalik perlahan. Dia menatap kekacauan besar di halaman dalam keheningan dan matanya berangsur-angsur memerah. Akhirnya, dia berjongkok perlahan dan memeluk dirinya sendiri dengan kedua tangan sebelum menangis. Gadis muda ini tidak menunjukkan rasa takut ketika dia diganggu oleh keluarga bangsawan Dongfang. Dia tidak menangis meskipun diejek dan dianiaya oleh Namong Yu. Namun, setelah keluarga bangsawan Dongfang, Namong Yu dan adik laki-lakinya pergi, dia masih menangis untuk melepaskan emosi dan keluhannya yang terpendam. Bagaimanapun, dia baru berusia 15 tahun dan telah menanggung terlalu banyak. Suzimo hanya berdiri di samping tanpa menuju ke atas untuk menghiburnya. Namun, ekspresi kekaguman melintas di matanya. Lama kemudian, isakan itu berangsur-angsur berhenti. Bei Ming Sue mengulurkan tangan dan menyeka air mata di wajahnya. Dia berdiri dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu ketika dia melihat Suzimo menatapnya. Maaf, aku membuatmu menyaksikan lelucon. Dia berkata. Sebelumnya, dia kesal dan tidak bisa tidak melupakan bahwa Suzimo masih ada. Suzimo tersenyum lembut, tidak apa-apa. Kemana tujuan Anda, Tuan Su? Jika itu dekat, bisakah saya mengantar Anda kembali? Bei Ming Sue bertanya. Suzimo menggelengkan kepalanya. Jika nyaman, saya berniat untuk tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu. Aku penasaran apakah kamu? Aku baik-baik saja dengan itu. Bei Ming Sue berkata, ada beberapa kamar kosong di sini. Namun, hal seperti ini mungkin terjadi lagi di masa depan. Aku khawatir itu akan mengganggumu. Tidak banyak. Su, Zimo mengibaskannya. Aku tidak peduli. Bei Ming Sue sedikit mengernyit. Meskipun Tuan Su adalah seorang manusia, dia tahu beberapa hal tentang dunia kultifasi. Selanjutnya, dia tidak menunjukkan rasa takut terhadap semua yang terjadi hari ini. Jika itu adalah manusia biasa lainnya, terlepas dari yang lainnya, mereka akan ketakutan karena melihat makhluk buas dan iblis roh yang mengancam itu. Namun, Tuan Su sepertinya baik-baik saja. Namun, dia juga tidak tampak seperti seorang kultifator. Orang yang aneh. Bei Ming Sue bingung tetapi tidak terlalu memikirkannya. Untuk beberapa alasan, dia memiliki rasa percaya yang tidak dapat dijelaskan pada pria berjubah hijau ini, seolah-olah dia percaya bahwa dia pasti tidak akan menyakitinya. Apa yang mereka bicarakan ketika mereka merujuk pada keluarga bangsawan Bei Ming? Tanya Su Zimo. Bei Ming Sue berpikir sejenak dan tidak menyembunyikan apapun. Di era kuno, awalnya ada empat keluarga bangsawan di wilayah selatan, Dongfang, Namong, Simen, dan Bei Ming. Namun, kemudian, keluarga bangsawan Bei Ming secara bertahap menurun dan tidak bangkit lagi. Petik 2 Di era kuno, keluarga bangsawan Bei Ming sebanding dengan tiga keluarga bangsawan besar dan memiliki 100 juta klan. Sayangnya, kota kecil ini adalah satu-satunya yang tersisa sekarang. Bei Ming Sue tertawa dengan sikap mencela diri sendiri. Meski begitu, tiga keluarga bangsawan menolak untuk melepaskan kota Bei Ming dan datang dari waktu ke waktu untuk menjarahnya. Mereka mencari rahasia yang dijaga oleh keluarga bangsawan Bei Ming. Su Zimo bertanya dengan cara yang menguji. Iya. Bei Ming Sue menjawab, dikatakan bahwa keluarga kami telah melindungi rahasia yang mengejutkan selama beberapa generasi. Namun, saya tidak tahu tentang itu dan tidak ada yang memberi tahu kami. Itu sama untuk klan lainnya. Petik 2 Selama ini, tiga keluarga bangsawan telah merampas harta, teknik kultivasi, dan keterampilan rahasia keluarga bangsawan Bei Ming. Bahkan kota Bei Ming telah digali tetapi tidak ada rahasia yang ditemukan. Petik 2 Berhenti sejenak, dia melanjutkan, alasan mengapa tiga keluarga bangsawan meninggalkan klan Bei Ming kami hidup-hidup adalah karena mereka memiliki harapan untuk menemukan apa yang disebut rahasia dari kami. Fufu, jika benar-benar ada rahasia yang mengejutkan, itu pasti sudah ditemukan sejak lama. Mengapa itu disembunyikan begitu lama? Petik 2 Su Zimou mengangguk. Namun, rumor itu tidak sepenuhnya buruk bagi keluarga bangsawan Bei Ming. Jika bukan karena desas-desus itu, keluarga bangsawan Bei Ming akan dihancurkan sejak lama tanpa satu pun anggota klan yang tersisa. Bab 1328 Warisan Dao Bapak, Su, kamu baru saja bangun dan sepertinya kamu tidak sehat. Pergi dan istirahat dulu. Saya akan membersihkan di sini, Bei Ming Sui menunjuk ke halaman. Su Zimou mengangguk dan tidak menolak. Dia baru saja bangun dan berniat untuk memeriksa status tubuhnya. Kembali ke kamarnya, Su Zimou memeriksa kesadarannya dan mengerutkan kening. Lebih dari setengah kekuatan kutukan pemutus kehidupan dihancurkan oleh pedang teratai hijau. Namun, kutukan itu sangat kejam dan masih menyelimuti roh esensi berambut hitam, mencegahnya menggunakan kesadaran rohnya. Bahkan tidak perlu berpikir untuk memahami surga dan bumi atau mengolah teknik kultivasi untuk memajukan kultivasinya. Ini berarti bahwa jika dia tidak dapat menghilangkan kekuatan kutukan, kultivasi Su Zimou akan tetap berada di alam karakteristik Dharma yang disempurnakan selamanya. Yang lebih buruk adalah dia tidak bisa menggunakan kekuatan Dharma atau keterampilan rahasia roh esensi apapun. Sulit untuk menghilangkan kekuatan kutukan dengan kekuatan roh esensi berambut hitam, dia harus menggunakan kekuatan luar. Su Zimou menatap platform lotus penciptaan di bawah roh esensi berambut hitam sambil berpikir. Pada saat itu, karena keberadaan kutukan pemutus kehidupan, platform teratai penciptaan benar-benar terisolasi dari roh esensi berambut hitam dan bahkan cahaya yang keluar dari lubang teratai tidak dapat menembus kekuatan kutukan pemutus kehidupan. Jika platform lotus penciptaan dapat pulih ke keadaan semula dan menjadi trate hijau penciptaan sejati, kekuatan lotus hijau pasti akan mampu membersihkan kutukan pemutus kehidupan. Namun, seberapa sulitkah untuk membangkitkan kembali lotus hijau penciptaan? Itu mungkin berkali-kali lebih sulit daripada membersihkan kekuatan dan kutukan pemutus kehidupan itu sendiri. Satu-satunya kemungkinan adalah jika dia memiliki mata air suci primordial. Tapi sekarang, lembah tulang naga adalah satu-satunya tempat yang memiliki mata air surgawi primordial yang diketahui Susimo. Namun, tubuh sejati teratai hijau tidak dapat memasukinya sama sekali. Setahun telah berlalu sejak pertempuran di lembah surga dan bumi. Ras naga pasti sudah mendengar berita itu sejak lama. Dia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan ras naga jika mereka tahu bahwa tubuh sejati naga adalah tiruan dari Susimo. Hantu berkepala merah dan beberapa tetua ras naga memperlakukan tubuh sejati naga dengan baik. Sekarang tubuh sejati naganya diasingkan ke dalam kehampaan dan menghilang, Susimo merasa bersalah terhadap ras naga dan hantu berambut merah. Memikirkan hantu berambut merah, keraguan lain melintas di benak Susimo. Setelah Patriark Yuanbei meninggal, hantu berambut merah tidak kembali ke lembah tulang naga dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Menekan pikirannya yang mengganggu, Susimo menutup matanya dan mencoba terhubung ke surga dan bumi untuk menghilangkan kekuatan kutukan pemutus kehidupan. Waktu berangsur-angsur berlalu dan dalam sekejap mata, sudah larut malam. Susimo membuka matanya perlahan dan tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya. Dia masih tidak bisa melakukannya. Kutukan yang dilepaskan oleh penghancuran diri dari sosok perkasa dari ras penyihir memang menakutkan. Sudah sangat beruntung dia bisa bertahan hidup. Jika bukan karena mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness, bahkan jika Dragon True Body-nya mengolah esens spirit yang kuat dan teknik membunuh yang menakutkan seperti reverse scalae, akan sulit baginya untuk bertahan melawan life-suffering curse. Hoof! Hoof! Saat itu, suara pukulan di udara bisa terdengar dari halaman. Susimo berjalan keluar dari ruangan dan melihat seorang gadis muda berlatih sembilan gerakan berbeda di bawah sinar bulan yang terang. Dia lincah dan anggun. Setelah lama berlatih, wajah gadis itu dipenuhi keringat dan dia memasang ekspresi serius, tidak menyadari bahwa Susimo ada di sampingnya. Susimo menatap bulan bundar di atas kepalanya dengan linglung, seolah-olah dia telah kembali ke malam itu bertahun-tahun yang lalu. Di bawah sinar bulan yang sama di bawah pohon tempat bunga persik berserakan, seorang wanita memberinya kesempatan dan membawanya ke jalur kultivasi. Bapak, Su. Saat itu, sebuah suara terdengar dari halaman. Bei Ming Sue melihat Susimo dan berhenti, sedikit terengah-engah. Susimo mengangguk. Ini adalah Marsial Dao, kan? Ya. Bei Ming Sue berkata, desolate Marsial ingin mendirikan Dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Bahkan tanpa akar roh, seseorang dapat mengolah Dao bela diri. Sudahkah Anda menguji sebelumnya untuk melihat apakah Anda memiliki akar roh, Tuan? Petik 2. Saya sudah menguji dan saya tidak memilikinya. Dia menggelengkan kepalanya. Itu juga bagus. Bei Ming Sue tersenyum. Jika Anda ingin berkultivasi, mengapa Anda tidak mencobanya dan mengolah Marsial Dao? Saya telah berkultivasi selama sekitar satu tahun dan saya merasa kekuatan saya telah tumbuh. Saya telah belajar sesuatu darinya. Ketika dia melihat bahwa Su Zimo acu tak acu dan tampaknya tidak tertarik, dia berpikir sejenak dan berkata, bahkan jika kamu tidak ingin memasuki dunia kultivasi, ada baiknya kamu memolah seni bela diri dan memperkuat tubuhmu. Sebenarnya, aku juga tahu sedikit tentang Marsial Dao. Su Zimo tersenyum lembut. Hah, Anda juga mengetahuinya, Tuan? Bei Ming Sue bertanya dengan heran. Ya, Su Zimo mengangguk. Ada yang salah dengan teknikmu. Bei Ming Sue mengerutkan kening dan menatap Su Zimo dengan skeptis. Ini adalah gerakan Dao yang diberikan oleh Desolate Marsial. Aku sudah lama menghafalnya. Bagaimana bisa ada kesalahan? Su Zimo tidak banyak bicara dan melakukan sembilan tindakan transformasi pertama tepat di depan Bei Ming Sue. Apa bedanya? Bei Ming Sue masih bingung. Tindakan mereka hampir sama. Hanya ada sedikit perbedaan. Kamu harus mengerti bahwa di antara sembilan transformasi Marsial Dao, hanya ada sembilan tindakan pertransformasi. Kesembilan tindakan ini ditempa setelah bertahun-tahun pengurangan dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Petik 2 Su Zimo berkata dengan suara yang dalam, di permukaan, sepertinya ada sedikit perbedaan. Namun, setiap penyimpangan mengarah ke dunia yang berbeda. Bei Ming Sue masih skeptis. Bagaimanapun, dia pernah menjadi seorang kultifator dan bahkan telah berkultifasi kerana inti emas. Jika itu orang lain, mereka juga akan skeptis untuk menerima bimbingan dari manusia tanpa kultifasi apapun. Menurut pendapatnya, bagaimana mungkin seorang manusia yang bukan Daolor Desolate Marsial memahami pikirannya. Bei Ming Sue berkata, Tuan Su, sepertinya aku tidak punya masalah dalam berkultifasi. Pada tahun lalu, kekuatan saya meningkat. Meskipun saya belum memiliki kekuatan 9 sapi jantan, saya memiliki kekuatan 5 sapi jantan. Petik 2 Su Zimo berkata dengan acu tak acu, mengingat kecepatan kultifasi Anda, transformasi Marsial Daumana yang akan Anda capai dalam waktu 3 tahun. Yang ketiga atau keempat, dalam kompetisi keluarga aristokrat, Anda masih akan diganggu oleh orang-orang seperti Dong Fang Xi, apalagi membalas dendam. Petik 2 Bei Ming Sue terdiam. Dia tahu bahwa Su Zimo tidak salah. Mengingat kecepatan kultifasinya, dia akan membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk berkultifasi ke inti emas kidarah. Su Zimo melanjutkan, Selanjutnya, jika kamu terus berkultifasi seperti ini, kamu mungkin dapat memadatkan inti emas kidarah di masa depan. Namun, pencapaian Anda juga akan terbatas. Kamu bisa melupakan pencapaian tahap selanjutnya dari Astral Infusion, Indestructible Diamond atau bahkan Dragon Elephant Force. Mengingat bakat Bei Ming Sue, dia bisa berkultifasi ke transformasi ke-6 dari Marsial Dao, inti emas kidarah, bahkan jika dia berkultifasi sendiri. Dengan begitu, dia akan memiliki kesempatan untuk memadatkan esensi spirit dan maju ke alam Naschen Sol. Namun, Su Zimo tahu betul bahwa transformasi ke-6 dari Marsial Dao bukanlah titik akhir. Tiga transformasi terakhir dari Marsial Dao adalah esensi sejati dari Marsial Sutra. Itu adalah teknik yang menantang surga yang bisa mengubah tubuh seseorang dan menekan rekan-rekan mereka. Sekarang yayasan Bei Ming Sue bermasalah, pencapaiannya di masa depan pasti akan terbatas. Bei Ming Sue tidak bisa tidak terpengaruh oleh logika Su Zimo yang tak terbantahkan. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengikuti tindakannya sebelumnya dan berlatih langkah pertama. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan menjulurkan kakinya, menendang Bei Ming Sue lebih dari 10 kali berturut-turut di seluruh tubuh. Meskipun Bei Ming Sue dengan jelas melihat Su Zimo menendang, untuk beberapa alasan, dia tidak bisa mengelak sama sekali. Dalam sekejap, dia merasakan sakit yang tajam di tubuhnya. Secara naluriah, dia mengubah tindakannya. Saat tindakan itu membeku, tubuhnya melonjak dengan sensasi panas seolah-olah tubuhnya terbakar dan energi esensi menyatu ke dalam dagingnya. Seketika, dia berkeringat. Bab 1329, satu tahun. Bagaimana ini bisa terjadi? Bei Ming Sue terkejut. Tindakan tunggal itu jauh lebih efektif daripada demonstrasi berulang dari sembilan tindakan. Mungkinkah seperti yang dikatakan Tuan Su, bahwa satu penyimpangan dalam sembilan transformasi Marsial Dao membuat dunia berbeda. Jika setiap tindakannya dapat menghasilkan efek yang begitu mengejutkan, dia mungkin bisa menembus transformasi kedua dari Marsial Dao, lima ki esens, setelah berkultivasi selama satu atau dua bulan. Mungkin tiga tahun kemudian, dia mungkin benar-benar dapat mengolah inti emas ki darah dan memasuki kembali ranah formasi inti. Kilatan dingin melintas di mata Bei Ming Sue ketika dia memikirkan ekspresi Dong Fang Xuan, Dong Fang Zi, Namong Yu dan yang lainnya. Dia sudah memancarkan aura pembunuh di usia yang begitu muda. Su Zimo mengangguk pada dirinya sendiri. Apakah kamu ingat aksi sebelumnya? Ya. Bei Ming Sue mengangguk dan mengulangi gerakannya di depan su. Su Zimo. Su Zimo menjulurkan kakinya sekali lagi dan menendang tiga kali berturut-turut. Mereka mendarat di Bei Ming Sue seperti kilat dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Dia merasakan sakit yang tajam di tubuhnya dan mengambil nafas dalam-dalam. Namun, dia mengatupkan giginya dan tetap diam. Dia tahu bahwa Su Zimo membantunya memperbaiki tindakannya. Bei Ming Sue membuat lusinan kesalahan selama percobaan pertamanya. Su Zimo hanya menunjukkan sekali dan Bei Ming Sue hanya memiliki tiga kesalahan lagi. Jarang bagi seseorang untuk memiliki ingatan dan bakat seperti itu. Namun, ekspresi Su Zimo tenang dan dia tidak memberikan dorongan apapun. Bei Ming Sue harus mengalami kesulitan dan rintangan yang tak terbayangkan jika dia ingin berkultivasi Marsial Dao. Ini baru langkah pertama. Setelah Bei Ming Sue membiasakan dirinya dengan jurus pertama, Su Zimo memperagakan jurus kedua. Bei Ming Sue terus berlatih. Setelah satu malam, Su Zimo telah memberikan sembilan jurus transformasi pertama kepada Bei Ming Sue. Sembilan transformasi Marsial Dao telah menyebar ke seluruh dunia. Namun, hasil yang dihasilkan berbeda tergantung pada apakah seseorang memiliki panduan atau tidak. Selanjutnya, orang yang menjelaskan dan memberikan Dao adalah orang yang menciptakan Marsial Dao. Mengingat kultivasi dan wawasan Su Zimo, itu lebih dari cukup baginya untuk mengajar bahkan dewa Dao karakteristik Dharma, apalagi Bei Ming Sue. Jika Su Zimo mendirikan sekte, itu pasti tidak akan lebih lemah dari 108 sekte atas daratan Tianhuang. Setelah memberikan transformasi pertama Marsial Dao kepada Bei Ming Sue, Su Zimo tidak lagi muncul dan menghabiskan waktunya di pengasingan, memikirkan cara untuk menghilangkan kutukan pemutus kehidupan. Dalam sekejap mata, sebulan berlalu. Hari ini, Bei Ming Sue mengetuk dan bertanya dengan lembut, Tuan. Su. Su Zimo mendorong pintu hingga terbuka dan menatap Bei Ming Sue. Mengangguk sedikit, dia berkata, Tidak buruk, kamu telah mengolah transformasi pertama ke tahap yang sempurna. Bei Ming Sue juga tersenyum. Ini semua berkat bimbinganmu, Tuan Su. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena Su Zimo, dia mungkin tidak akan mampu mengolah transformasi pertama Marsial Dao ke tahap sempurna dalam setahun, apalagi sebulan. Aku akan mendemonstrasikan transformasi kedua dari Marsial Dao kepadamu. Perhatikan baik-baik. Sesampainya di halaman, Su Zimo mendemonstrasikan sembilan tindakan transformasi kedua Marsial Dao, lima ki esens. Bei Ming Sue memperhatikan dengan ama, tidak mau melewatkan satu detail pun. Dasar dari Marsial Dao adalah untuk terus-menerus membuka potensi seseorang. Tubuh seseorang adalah harta yang sangat besar dengan potensi yang tidak terbatas. Lima organ tubuh manusia dapat disebut lima harta surgawi yang agung. Dengan menyempurnakan lima organ, seseorang dapat memperoleki surgawi dari lima harta dan membersihkan tujuh lubang. Mereka dapat memiliki kekuatan penglihatan dan pendengaran universal. Kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial dan stamina mereka akan bertahan lama. Fisik mereka akan sangat mengejutkan bahkan lima kuda tidak akan bisa mencabik-cabik mereka. Su Zimo menyampaikan esensi dan kedalaman transformasi kedua Marsial Dao kepada Bei Ming Sue tanpa menahan diri. Apapun yang dia tidak mengerti, Su Zimo akan mencerahkannya dengan menawarkan petunjuk yang sempurna dalam istilah yang sederhana. Bei Ming Sue dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya mengalami perubahan signifikan setiap hari. Itu adalah transformasi yang lengkap. Dua bulan kemudian, dia mencapai lima kiesens yang disempurnakan. Penglihatan, pendengaran, penciuman, dan indranya bahkan telah melampaui ketika dia berada di rana inti emas sebelumnya. Situasinya terlalu menakutkan. Ini adalah transformasi kedua dari Marsial Dao. Tiga bulan lagi berlalu. Transformasi ketiga dari Marsial Dao, tulang baja kulit perunggu yang disempurnakan. Pada titik kultifasinya ini, tubuh Bei Ming Sue bahkan lebih kuat daripada ketika dia berada di rana inti emas. Dia kebal terhadap senjata, air, dan api. Setelah empat bulan, transformasi keempat dari Marsial Dao disempurnakan. Setelah transformasi ketiga dan keempat, tubuh Bei Ming Sue sekarang menyatu dengan ketangguhan dan kelembutan. Dia gesit dan kekuatannya sebanding dengan binatang buas berdarah murni dengan level yang sama. Sembilan transformasi Marsial Dao hampir mendorong potensi tubuh Bei Ming Sue hingga batasnya. Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, Su Zimo telah menghabiskan satu tahun di kota Bei Ming. Selama setahun terakhir, dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk beristirahat di kamarnya, mencoba untuk terhubung ke surga dan bumi dan menghapus kutukan pemutus kehidupan. Namun, tidak ada kemajuan. Kultifasi Bei Ming Sue maju dengan pesat. Hanya dalam setahun, dia telah berkultifasi ketransformasi kelima dari Marsial Dao, pembersihan sum-sum, dia hanya selangkah lagi dari transformasi ke-6, inti emas kidarah. Bapak Su, aku sudah berkultifasi ketransformasi kelima Marsial Dao dan aku berada di alam darah amalgam merkuri utama. Bisakah saya mencoba menyingkat inti emas kidarah sekarang? Petik 2 Bei Ming Sue sangat senang. Dia telah berubah terlalu banyak dalam setahun terakhir. Orang lain mungkin tidak dapat merasakannya, tetapi dia tahu bahwa dia telah mengalami transformasi total hanya dalam setahun. Meskipun dia belum memadatkan inti emas kidarahnya, Bei Ming Sue percaya bahwa dia akan dapat mengamankan kemenangan melawan beberapa inti emas mengingat kekuatan tempurnya saat ini. Darah amalgam timbal merkuri, kamu belum ada. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Bagi orang lain, tidak apa-apa bagi mereka untuk berkultifasi ke tingkat darah amalgam merkuri timbal. Namun, tidak untuk Anda. Anda harus berkultifasi lebih jauh. Level darah amalgam merkuri timbal hanyalah penguasaan yang lebih besar dari pembersihan sum-sum. Simbol kesempurnaan adalah darah tsunami. Karena Su Zimo bermaksud menerima Bei Ming Sue sebagai murid, dia tentu saja ingin membantunya membangun fondasi yang sempurna, tidak boleh ada kecerobohan. Darah tsunami. Bei Ming Sue terkejut. Dia adalah inti emas di masa lalu dan tahu apa itu darah tsunami. Tapi, apakah itu mungkin? Bahkan di seluruh dunia kultifasi, tidak banyak orang yang bisa berkultifasi ke alam darah tsunami, apalagi tiga keluarga bangsawan. Darah tsunami adalah batas kekuatan garis keturunan. Bisakah saya melakukannya? Bei Ming Sue juga memiliki keraguan. Tidak. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Darah tsunami bukanlah batas garis keturunan. Darah tsunami belum mencapai batasnya. Bei Ming Sue terkejut. Tiba-tiba terdengar teriakan dari luar. Kaka, kaka, saya kembali. Suara yang sedikit bersemangat terdengar. Segera setelah itu, seorang pemuda berotot menerobos masuk ke halaman dengan energi roh yang luar biasa melonjak di sekelilingnya. Ketika dia melihat Bei Ming Sue, dia berlari dengan penuh semangat. Kaka, aku sudah membentuk inti dan aku adalah inti emas sekarang. Bei Ming Ao baru berusia 13 tahun. Untuk bisa berkultivasi kerana inti emas di usianya, bakatnya memang mengejutkan. Namun, bagi Su Zimo, mungkin bukan hal yang baik bagi Bei Ming Ao untuk maju kerana inti emas terlalu dini. Formasi inti tidak bisa diremehkan dan itu tidak berarti bahwa seseorang akan lebih baik semakin cepat mereka memasukinya. Itu karena ada kemungkinan besar bahwa fenomena inti emas dapat dibuat setelah membentuk inti. Semakin banyak yang terakumulasi sebelum membentuk inti, semakin besar kemungkinan untuk menciptakan fenomena inti emas dan semakin kuat kekuatan fenomena tersebut. Bab 1330, tepi laut. Itu hebat. Bei Ming Sue menepuk bahu Bei Ming Ao dengan lembut. Kamu sudah berada di ranah inti emas begitu cepat. Kamu bahkan lebih kuat dariku saat itu. Petik 2. He he, bukan itu saja. Bei Ming Ao berkata dengan misterius, kakak, minggir. Aku akan membiarkanmu melihatnya. Bei Ming Sue mundur beberapa langkah dalam kebingungan. Bei Ming Ao menegakkan wajahnya dan menyalurkan energi rohnya. Seketika, lautan tak terbatas muncul di belakangnya dengan aura yang sangat dingin. Suhu di halaman turun. Fenomena inti emas. Seru Bei Ming Sue. Bei Ming Ao mengangguk dan berkata dengan bangga, saudari, saya telah mengembangkan fenomena warisan dari keluarga Bei Ming kami, Bei Ming Ocean. Aku pasti akan mengejutkan semua orang dalam kompetisi keluarga aristokrat ini dan membalas dendam untukmu, saudari. Petik 2. Adik laki-laki, kamu tidak boleh ceroboh. Bei Ming Sue berkata dengan tergesa-gesa, Dong Fang Xuan dan Dong Fang Zi telah mengembangkan fenomena inti emas. Lebih jauh lagi, mereka adalah dua atau tiga alam kecil di atas Anda. Anda tidak boleh meremehkan mereka. Kakak, jangan khawatir. Kultivasi saya pasti akan meningkat lebih jauh dalam dua tahun ke depan. Huff. Tunggu dan lihat. Bei Ming Ao mendengus dingin. Setelah itu, dia sepertinya menyadari sesuatu dan menilai Bei Ming Sue sebelum berkata dengan bingung, Kakak, sepertinya kamu juga sedikit berubah. Mengolah Marsial Dao, seseorang tidak memiliki energi roh dan alam kultivasi mereka tidak dapat dilihat. Di mata Bei Ming Ao, Bei Ming Sue masih fana tanpa kiroh. Namun, aura yang dia pancarkan secara tidak sengaja memberinya rasa tertekan bahkan sebagai inti emas. Saya juga mendapat banyak manfaat dari budidaya Marsial Dao di tahun lalu. Saudara-saudara fokus pada kultivasi mereka dan sudah setahun sejak terakhir kali mereka bertemu. Bei Ming Sue tidak menyembunyikan apapun dan berbagi kegembiraannya dengan kakaknya. Kakak, apakah kamu masih mengolah Marsial Dao? Bei Ming Ao sedikit mengernyit. Menurut pendapat saya, Marsial Dao itu benar-benar penipuan. Kakak, kamu tidak perlu membuang waktu untuk itu. Omong kosong. Bei Ming Sue sedikit tidak senang. Pada tahun lalu, saya sudah berkultivasi ke transformasi kelima dari Marsial Dao, pembersihan sum-sum. Bei Ming Ao cemberut bibirnya dengan jijik. Saudari, saya tidak berpikir ada jalan keluar untuk mengolah Marsial Dao. Pikirkan tentang itu. Bahkan jika Anda dapat memadatkan inti emas kidarah, Anda tidak akan dapat menciptakan fenomena inti emas. Prestasi Anda akan terbatas. Petik 2 Adapun transformasi ke-7, infus astral, transformasi ke-8, berlian yang tidak dapat dihancurkan dan bahkan kekuatan gajah naga dari transformasi ke-9, saya rasa itu pasti produk dari imajinasi iblis desolate Marsial itu. Tidak mungkin dia bisa mengolahnya dengan sukses. Petik 2 Ada beberapa hal yang dikatakan Bei Ming Ao yang tidak salah. Memang, fenomena inti emas tidak akan lahir dari budidaya Dao Beladiri. Itu karena fenomena inti emas adalah lambang seni roh. Saat seseorang membentuk inti dan energi roh mereka berpotongan dengan langit dan bumi, fenomena inti emas akan terbentuk. Mengolah Marsial Dao tidak memerlukan ki roh dan secara alami tidak ada fenomena inti emas. Bei Ming Sue terdiam dan tidak berdebat dengan Bei Ming Ao. Eh, kenapa kamu masih di sini? Bei Ming Ao menyapu pandangannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat Su Zimo yang tidak jauh darinya. Dengan ekspresi tegas, dia berjalan perlahan di depan Su Zimo dan memancarkan kekuatan inti emas untuk memberikan tekanan secara bertahap. Hanya siapa kamu? Apa motifmu datang ke kota Bei Ming? Su Zimo hanya menundukkan kepalanya sedikit dan menatap pemuda itu dengan penuh minat. Meskipun dia tidak dapat menggunakan kesadaran rohnya, tubuh sejati terate hijau miliknya masih ada dan kekuatan inti emas yang dilepaskan oleh pemuda itu benar-benar lelucon baginya. Adik laki-laki, jangan kasar. Bei Ming Sue berjalan cepat dan berdiri di depan Bei Ming Ao. Kembalilah ke aolah utama klan dan kultivasi. Jangan repot-repot tentang apapun di sini. Meskipun Bei Ming Ao masih muda dan terburu, dia sangat patuh terhadap Bei Ming Sue dan tidak pernah berani menentang keinginannya. Huff, anggap dirimu beruntung. Bei Ming Ao berkata, jika saya mengetahui bahwa Anda menyimpan niat jahat terhadap keluarga bangsawan Bei Ming, saya akan menghukum Anda dengan berat bahkan jika saudara perempuan saya melindungi Anda. Dengan itu, dia menjentikan lengan bajunya dan pergi dengan bangga. Bapak, Su, adik laki-lakiku masih muda dan masih anak-anak. Bei Ming Sue membungkuk pada Su Zimo. Biarkan aku meminta maaf padamu atas namanya. Su Zimo tersenyum dan secara alami tidak akan membungkuk ke level Bei Ming Ao. Dia sangat teliti. Ketika dia melihat Bei Ming Sue sedikit mengernyit seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia bertanya, mengapa? Apakah Anda merasa kecewa karena Anda tidak dapat mengolah fenomena inti emas dengan Marsial Dao? Bei Ming Sue terdiam sesaat sebelum menganggup. Menurutnya, tidak masalah bahkan jika dia bisa menyingkat inti emas kidarah, dia masih akan kalah melawan pembudidaya dengan fenomena inti emas seperti Dong Fang Xi. Fenomena inti emas hanyalah lambang seniroh dan tidak terkalahkan. Su Zimo menjawab dengan acuh tak acuh, selama kamu cukup kuat, kamu dapat menghilangkannya dengan mudah. Seperti kata pepatah, kekuatan satu sisi adalah segalanya. Jika Anda dapat berkultivasi ke titik astral infusion dan indestructural diamond, Anda akan dapat menekan sebagian besar fenomena inti emas dengan tubuh Anda sendiri. Jika kamu bisa berkultivasi menjadi Dragon Elephant Force, kamu akan menjadi makhluk sempurna nomor satu. Su Zimo adalah satu-satunya yang berani mengatakan hal seperti itu. Dia juga satu-satunya yang memenuhi syarat. Mata Bei Ming Sue secara bertahap menyala. Su Zimo melanjutkan, selain itu, memang benar bahwa tidak ada fenomena inti emas di Marsial Dao. Namun, ada fenomena blutlin di Marsial Dao. Puncak dari garis keturunan adalah fenomena garis darah. Fenomena garis darah. Bei Ming Sue bergumam pelan. Tak lama, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan penuh semangat, Saya mengerti, Tuan Su. Terima kasih atas bimbingan Anda. Su Zimo mengangguk. Hem. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, Seolah-olah dia merasakan sesuatu. Bapak, Su. Merasakan kelainan Su Zimo, Bei Ming Sue menyelidiki. Tidak banyak, pergi dan berkultivasi. Su Zimo mengibaskannya dan mengirim Bei Ming Sue pergi dengan ekspresi gembira di matanya. Sebelumnya, dia benar-benar merasakan keberadaan tubuh sejati naganya sekali lagi. Tubuh sejati naga terbangun perlahan dan merasakan ranjang kayu di bawahnya. Dia membuka matanya dan melihat ke atap. Ini bukan arus kehampaan yang liar. Pasti tidak akan ada atap kayu atau tempat tidur di arus kekosongan. Tubuh sejati naga tidak berbicara dan dia juga tidak terburu-buru untuk bangun. Pertama, dia merasakan kondisi tubuhnya. Garis keturunan tubuh sejati naga memang kuat dan kemampuan regenerasinya sangat mengejutkan. Meskipun dia terluka parah dalam pertempuran lembah surga dan bumi, dia masih baik-baik saja dan tubuhnya pulih tanpa cedera. Tubuh sejati teratai hijau bahkan terganggu oleh kutukan pemutus kehidupan. Namun, tidak ada masalah seperti itu untuk tubuh sejati naga. Kembali di lembah surga dan bumi, kura-kura roh dalam kesadarannya telah menekan kekuatan kutukan pemutus kehidupan sepenuhnya. Telinga Dragon True Body berkedut sebelum dia mengendus lagi. Samar-samar dia bisa mendengar suara tsunami yang menerjang karang. Selanjutnya, dia bisa mencium bau air laut di bawah hidungnya. Di mana saya? Bisakah saya diteleportasi ke tepi laut? Petik 2. Tubuh sejati naga duduk perlahan dari tempat tidur. Tepat ketika dia hendak pergi dan memeriksa di mana dia berada, tatapannya bergeser dan dia tidak bisa menahan perasaan terkejut. Ada seseorang yang duduk di ruangan itu. Namun, dia tidak menyadarinya sama sekali.